Kita beralih kemermasi banjir dari Sekadau, serah banjir yang melanda wilayah Kabupaten Sekadau selama 3 pekan sudah berangsur-surut. Bantuan logistik dan layanan kesehatan warga terdampak terus diberikan. Bencana banjir yang melanda sejumlah titik lokasi di Kabupaten Sekadau selama lebih dari 3 pekan mulai berangsur-surut. Bantuan logistik serta pelayanan kesehatan bagi warga yang terdampak banjir masih menjadi hal yang perlu ditangani pemerintah. Kepala Desa Munggu, Kecamatan Sekadau Hilir, Abang Irwandi mengungkapkan, sejauh ini bantuan logistik Desa Munggu di posko pengungsian, tepatnya di Keraton Kusumanegara Sekadau, bagi warga yang terdampak banjir masih relatif aman. Bantuan logistik yang tersedia sebagian merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sekadau, Gubernur Kalbar dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Berdasarkan laporan data dari posko pelayanan kesehatan, keluhan warga dinominasi sejumlah penyakit yang memang rentan di alami saat banjir, seperti gata-gata, lukutu air, diare, dan demam. Bantuan logistik yang cukup tinggi, jadi antisipasi kita, mas padalam, mas padalam masyarakat, jika memang air ini mulai berangkul naik kembali, tidaknya kembali lah ke posko. Jadi, posko pengungsian, jadi kami untuk posko pengungsian, tetap kami lanjutkan. Kemudian harapannya, ya semoga, mungkin doa kita bersama, doa kita semua juga, harapannya semoga banjir ini cepat suruh, cepat berangsur normal kembali, agar masyarakat bisa putus kembali untuk melaksanakan kegiatan aktivitas kembali. Sebagian warga sudah kembali ke rumah masing-masing karena kondisi banjir yang mulai surut. Warga di Imbau tetap waspada, mengingat curah hujan di daerah hulu masih cukup tinggi.